Halo guys, sekiranya balik lagi ke Burner Mode Career Mode Dan sekarang kita udah sampai di episode ke-6 Di Career Mode baru kita ini Pastinya awal musim kita, musim pertama di Premier League ini kurang bagus Kita terdampar di posisi ke-16 kelasemen sementara bisa dilihat disini sekarang Dengan 1 kali menang dan 3 kalahan di 4 pertandingan awal kita Jadi pasti kita harus bounce back di 2 pertandingan selanjutnya ini Dan sebelumnya training session dulu Karena Wilson cedera jadi gue harus masukin nama baru untuk 2 drill Gue masukin Bailey Cargill Dan Minks Jadi Minks di 2 drill dan juga Cargill juga 2 drill Cook 1 Hasilnya average Beat your main nya Cargill lumayan bagus Naik semua itu atribut overall nya Kita bakal advance langsung Ada international break berarti Jadi kita bisa langsung ke training session berikutnya Kita pake pemain yang sama dengan drill yang sama juga Dan Cook naik ke 73 overall nya Dapet A dia di training session tadi Scouting update Nanti dan selanjutnya kita bakal lawan Norwich City Away ke kandang mereka Dan kalau Wilson udah semudah cedera Walaupun kita gak tau dia udah fully fit atau belum Cuman Yap belum masih ada lambang bandage nya di Nama Wilson Jadi kayaknya kita harus ganti dia dulu buat tandingan ini Karena aku gak mau Pertaruhin Wilson main lagi Dengan keadaan dia masih belum fit 100% Karena bisa Makin parah nanti cedera Dan kita Sampai di Carrow Road Kandang Norwich City Norwich itu adalah salah satu tim yang juga Promosi ke Premier League Musim yang sama Musim yang kayak Borno Mood Dan Pastinya Wajar mereka ada di posisi ketiga Gila Sementara mereka Ada di Posisi ketiga Sedangkan kita di posisi ke-16 Jadi jauh banget Dan goal difference mereka plus Kita minus Dan bahkan mereka best defensive team Di Premier League saat ini Gila bener Lihat urutan 1-2-3 nya Norwich, Leicester dan juga Aston Villa Dan keempatnya Sunderland Luar biasa Walaupun baru 4 pertandingan awal Tapi gila banget sih Tim-tim kayak gitu yang bisa ada di atas Leicester sih gak heran Tapi kayak Sunderland dan Norwich City Luar biasa Ini line-up dari Norwich City Kuat sebenarnya line-up mereka Apalagi duet Russell Martin juga Basong di center back Ada Olsen juga Teti, Mulumbu Olsen Dan striker mereka Bokani Mari Dan ini dia line-up kita Mesti kita pake Semua starting eleven kita Kecuali Glenn Mari yang harus gantiin Kalau Wilson di posisi striker Karena Wilson masih baru Semudu dari cedera Masih recovery Kira-kira 90% lah dia udah Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya Bisa dimainin di starting line-up kita Hopefully Karena Wilson adalah salah satu Main kunci kita Dan kita langsung mulai Bapak pertama kickoff Di Carl Road Tandingan match day 5 Premier League Jadi bener-bener gue berharap banget Kita bisa at least Draw deh di kandangan Norwich Gila gak mau muluk-muluk Ngarapin 3 poin Karena kita bener-bener Form kita lagi jelek banget Di 4 pertandingan awal ini Kita cuma bisa menang Satu pertandingan Satu gol dan itu Sempatan pertama Buat Bokan ini Buat ketiga Hampir aja tadi Dan O'Kane sekarang ke Glenn Mari Masih Mari Cutting kaki kiri Masih Bisa ditepis sama Radhi Sempatan pertama kita Di pertandingan ini Kayak kiri tadi Dengan yang emang Keteng gak arahnya Lagi-lagi Mari Balikin ke Arthur Over the top Ke Andrew Sherman Sherman sekarang yang Coba lewatin Basong Berhasil dia Masih Sherman Masuk kotak penalti Sherman Tendangannya Basel Diblok tadi sama Martin Di kotak penalti Dan reboundnya Dia gagal kontrol Gak lagi di goal kick Sempatan lagi-lagi Buat Bournemouth Tapi masih gagal Dimanfaatin Norwich sekarang Yang lagi nyerang Mokani Kayak tiketengah Jarvis Anjir Kosong banget tengahnya Nanti goal Pertama buat Norwich City Buat tim tuan rumah Wah gila Defender kita sih Navik itu Gak usah Nomor 5 Yang jaga Satu lawan satu ya Boruk Gak bisa apa-apa Lagi-lagi kosong Buat mereka Wah Naco banget Lagi-lagi Norwich Melumbu sekarang Kemboka nih Tapi Untungnya Boruk Masih bisa nahan bola Dan kayaknya itu Bakal jadi akhir Di bawah pertama 2 menit doang Jadi timenya Sherman Piu Masih bisa Kita serang sekali lagi Andrew Sherman Dan berhasil Direbut sama Pinto Dan itu jadi Akhir dari 45 menit pertama Kita di Carroll route Sementara kita Ketinggalan satu kosong Lewat gol dari Jarvis tadi Di bawah pertama Sebenarnya kita punya Berapa peluang juga Yang masih gagal Dimanfaatin Dan Kita harus Tinggal satu kosong Lawan tim yang Sebenarnya harus Jadi salah satu Tim yang Sepadan sama kita Karena pasti Mereka juga Norwich juga Baru Promosi ke premier Dan gue bakal Ganti formasi Jadi dua striker di depan Dan mereka ganti main Dorrance dimasukin Gantiin Teddy Dan gue juga Masukin Afobi Pastinya Karena kita main Pake dua striker Gantiin O'Kane Jadi pasti Midfield kita bakal Lebih bolong Tapi Kalo misalnya nyerang Kita bakal lebih banyak Opsi di Lili depan Dan sekarang Norwich City Anjir Ricci nyaris banget Sumpah Gila Afobi sekarang Ke Harry Arthur Mari Nah ini dia Maksud gue tadi Kita punya Opsi lebih banyak Put passing Ricci sekarang Main ke Benick Afobi Lebar lagi ke Matt Ricci Balik Masih Ricci sekarang Masuk dalam kotak Penalti Matt Ricci Passing ke tengah Tapi Masih ada Mulumbu Dan terus Ganti Kep main lagi Gue masukin King Smith sekarang Lebar ke Matt Ricci Balik lagi ke Adam Smith Adam Smith Yes Satu sama Kira kita berhasil Nyamat dulu Kanan itu Selebrasi Ronaldo Gaya Ronaldo Adam Smith Right back kita Yang kerjasama-sama Matt Ricci Tadi Luar biasa Gerakan-gerakan Bagus banget Dia yang mulai Semuanya Dia 1-2 Sama Ricci Dan juga Dia nyari Ruang sendiri Kemampuan Attacking yang bagus Dari Pemain Bertahan kita Fullback kanan kita Salah Berhasinya Keep calm Satu sama Akhirnya kita berhasil Nyamat dudukan Adam Smith Masih banyak Tersisa waktu Tapi jasa kita Kebobolan lagi sih Doran sekarang Lebar ke Hausen Masih ada Hausen Dan Wih Bersih Anjir Wah Penalti Dikasih wasit Fuck Joshua King Tadi Yang Itu bersih Banget Jir Jelas-jelas Bola Gila Wah Ngacau sih Dan Norwich Dikasih Penalti Di menit Ke 71 Aduh Gila Ini Masih Sabun Sabun Itu Boruk Yang harus Berhadapan Sama Hulehan Ayo Boruk Ketengah Dan 2 1 Akhirnya Kembali Unggul Mereka Di kandang Penalti Yang super Kontroversial Menurut gue Itu benar-benar Nggak Penalti Karena Jelas-jelas King Ngambil Bola Tadi Jelas Banget Kena Bola Duluan Dan Bahkan Nggak Tahu Masuk Ketak Penalti Tahu Nggak Sebenarnya Di Luar Nggak Jelas Nd Reply Nya Dan 2 Satu Buat Mereka Benar Sih Gila Coba Super Berat Gila Nih Yang Pertandingan Awal Sisa 13 Menit Minks Tadi Coba Shooting Masih Deflected Dan Corner Housen Tadi Yang Block Bola Dan Tyron Minks Kanan Kita Punya 10 Menit Kira-kira Buat Nyaman Kedudukan Lagi Jodoh Satu Poin Karena Mereka Bokani Sekarang Satu Laun Satu Dan Lewat Aja Tadi Steve Cook Salah Ambil Dan Boruk Harus Masuk Tadi Masih Bokani Ajir Kau Lagi Sumpah Dan Sudah Sih Game Over RIP Arthur Boruk Yang Terpaksa Harus Di Kartu Merah Karena Emang Gak Ada Pilihan Lain Anjir Bahkan Sebenernya Itu Dulu Yang Tackle Cook Sama Boruk Dan Terpaksa Gue Harus Masukin Keeper Pengganti Anjir Bahkan Gak Bisa Dimasukin Karena Kita Udah Pake Semua Pergantian Kita Jadi Glenmire Yang Bakal Keeper Buat Sementara Waduh Gila Ngaco Si Oh Itu Tidak Penalty Tendangan Kena Tiang Keeper Kita Bukan Keeper Loh Ingat Sumpah Menurut 88 Aduh Gira Tadi Penalty Tidak Cuma Free Kick Dan Mereka Gagal Manfaatin Peluang Free Kick Itu Which Is Good Dan Corner Sekarang Anjir Baru Bilang Masih ada kesempatan di lima menit terakhir Mereka nyatakan goal dari corner Anjir Anjir Jelas Jelas aja Keeper kita gak bisa apa-apa Orang itu striker Bukan keeper Lagi-lagi Elphick Yang Kalah Bukan Itu Bukan Elphick Cook Ya kan Berantem 2 centerback Parah Sumpah 2 centerback Kita Lebih Ngaco Dan Udah jelas Ini bakal Game over 3-1 Mungkin Itu dia Akhirnya ada pertandingan Dan lagi-lagi kita harus kalah Dan sekarang kalahnya Lumayan 3-1 Dan lawan Norwich lagi Anjir Tim yang harus kita bisa menang Jadi bilang Norwich adalah tim apaan bawah Walaupun dia sekarang ada di posisi 3 Premier League Kerasemen Dan bakal naik pastinya Karena Dapat 3 poin lagi dari Kandang mereka Dan performa yang bener-bener jelek banget Dari boner mode di lima pertandingan awal Premier League musim ini Kacau Gila Norwich Anjir Anjir Sejak penalty ga jelas tadi Yang Just walking langsung sih Ngaco semua Ini kita punya shot on target Lagi banyak padahal Jelas aja rating kita rendah semua Kecuali Richie 7.2 Paling tinggi Sisanya semua 5 Atau 4 Atau 6 Karena Formborn Lagi jelek banget Jadi kita makin Jauh ke bawah Posisi kita di Kelasemen Posisi 18 sekarang Semakin turun Ben Pew yang Seneng karena dimainin terus Kita bakal lanjutin ke Training Session dulu Sebelum lanjut Dan Minks naik ke 72 overallnya Bagus Kok lagi-lagi dapet A di Drill Beat Your Man Belum ada Atribut yang naik Suspend Boruk Jadi pertandingan Premier League selanjutnya Kita bakal harus pake Federici Keeper cadangan kita Karena Boruk Emang Artu merah tadi Dan kita lawan Sunderland di Kandang Tandingan kedua ini Wilson udah bisa Dimainin Dan dia udah ngomong sendiri Walaupun masih ada Lambang Bandagenya Dan kita Makin turun lagi Setelah semua tim main Kita ada di posisi 19 Ternyata Kacau Jir Gue bakal coba Ganti formasi dulu Pake Dua Defensive mid Jadi Satu attacking mid Doang Jadi Arthur yang gue jadikan Camp Sherman sama O'Kane Jadi Central mid Richie di kanan King di kiri Dan gue bakal coba Pake Cargill Gantiin Steve Cook Di posisi center back Sunderland di Vitality Stadium Lagi-lagi tim Yang harusnya kita bisa Kalahin dengan Bukan mudah Tapi mau stay at least ya Tim yang setara lah Levelnya sama kita Dan Mungkin kita kalahin Oleh mereka Di posisi 9 sekarang 7 poin Dari 5 pertandingan Kita cuma 3 poin Dari 5 pertandingan Pertama kita Menurut buruk banget Anjir Muka Baru dilanap kita Cargill Main muda 19 tahun Sutterback kita Ini dia Starting 11 dari Sunderland Keeper mereka Vito Manoni Yap ini dia Dan Federici juga Pasti yang main Di posisi penjaga Gawang Terus gantiin Boruk Dan gue Actually gak bawa Keeper cadangan Bagus banget Jadi kalau Kejadian kayak tadi Lagi Matilah Gak ada cadangan Dan ini line-up dari Sunderland Bagus Mereka punya Mereka pakai 5 Midfielder Hampir 5 Midfield sejajar Cuman Katermore Yang main Agak kebelakang Dan Hanya Satu striker Di depan Sama kayak kita Ngandelin Wilson doang Main yang baru Sebenernya cedera Balik lagi Jadi Anderland kita Di Starting line-up Striker Anjir lama Amat Wih Puset dah Mark Klatenberg Jadi wasit Dan Keuah kebawaan pertama Dari mulai Boromut lawan Sunderland Di Vitality Stadium Ritchie Yang semangat banget Tadi bawa bola Tapi Lalah kerebut Jadinya Karena terlalu semangat Dan Katermore Yang berhasil intercept bola Lagi-lagi Rottweiler ke tengah Ada Kazri Dan Uff Merih banget sumpah Cargill Untuk baik kita Berat muda Hasil recovery bola Dan Jessica Elphick Tadi Adlin sekarang Riteback yang Super Duker Pacey Wilson Minx Uff Asih melebar Tendangan dari Teron Minx Yang overlap Tadi Dan Sekarang mereka Lagi-lagi nyerang Kita Dan Rottweiler Anjir Nyaris banget Tendangan Rottweiler Jadi goal pembuka Di pertanian ini Fede Ritchie Udah out of Position banget Dan itu Udah di penghujung ruang Pertamanya Jodotime One minute Ritchie sekarang Ke Adam Smith Adam Smith Tendangan Coba mau Finesh Tadi Cuman gagal Beli jadi pelan Tendangannya Kanan Adam Smith Yang dari pertandingan Sebelumnya juga Mempun ofensifnya Cukup menjanjikan Gantinya dia Halftime 45 menit pertama Belum ada kesempatan Yang Bisa jadi goal Di Bawak pertama Tadi Dan Salah itu Kesempatan Rottweiler Tadi Untungnya Masih melebar Gagal Letak Gol Gawang Federici Minx Sekarang Blunder Di belakang Larson Ketengah Dan Ajir Masih ada Federici Dan tendangan Hasil rebound Dari Larson Masih Melambung jauh Di atas Gawang Federici Untungnya Joshua King Sekarang Tackle Tadi Brasile Masih King Dan dua pemain Joshua King Ketengah Ada Harry Arthur Arthur Ke Callum Wilson Wilson Ajir Sumpah Itu harusnya Gol gila Dan kayak kini Dan Wilson Passing yang bagus Banget ada di Arthur Wilson bener kosong Malah di depan Tapi sayangnya Masih tipis Samping gawang Manon Dan kita harus ganti Berapa main Pius Tanislas Dan juga Gredol Bakal gue masukin Di poros Tiga poros Tengah Kita Midfield Sunderland Lagi-lagi Mvila Masih Federici Block yang bagus Tadi Dari keeper pengganti Kita Cap keeper Kita devoy Berhasil di Tercep sama Elvick Tadi Vila Balik ke devu Lagi Masih devu Anjir Sumpah Kita hoki Juga sih Gila Kalau jadi gol Udah Mix abis Gredol sekarang Counter kita Masih max Gredol Stamina Masih banyak Karena emang Baru masuk Ke lapangan Gredol Sekarang Masih Gredol Anjir Deblock Lagi Sambi Edlin Gila Bener-bener Kesempatan kita Banyak Dan mereka Juga Ada kesempatan Kenetian Tadi Sekarang Pew Tendangan Masih Berhasil Dblock Sama John Oshie Rebound Kita gagal Dapetin Lagi 4 menit Tersisa Di bawah Kedua Ini Pertandingan Ini Dan Matanya Bakal Imbang 0-0 Borini Masih Borini Berbahaya Larsen Anjir Faderici Sumpah Gila Faderici Penyelamat kita Banget Anjir Dan Itu dia Akhir Dari pertandingan Ini Fulltime 0-0 Dua tim Gada yang bisa Berhasil Nyata Kegol Di pertandingan Ini Sepanjang 90 Menit Dan Terus Boas Sanya Dengan Satu Poin Dari Pertandingan Lawan Sunderland Ini Di kanan Di Stadium Sunderland Sunderland Banyak Tapi Emang Kita Banyak Banget Apalagi Tadi Yang kena Tiang Itu Memang Ngaco Sih Hoki Banyak Banget Sunderland Yang Harus Jadi Goal Tapi Masih Belom Ada Yang Berhasil Dua Tim Dan Ambil Positif Kita Biasanya Dapat Satu Poin Dibandingin 0 Poin Dibandingin Sebelum Dan Ini Draw Pertama Di Premier Musim Gini Faderici Pastinya Jadi Man Of The Match Karena Memang Luar Biasa Banget Dia Ngelakuin 5 Save Di Petanian Ini Penting Banget Itu Clean Shit Dan Selanjutnya Kita Bakal Lawan Norwich Lagi Di FA Cup Eh Bukan FA Cup Capital One Cup Sunderland Norwich Lagi Anjir Benci Gue Sumpah Udah Petanian Sebelum Penalti Kayak Gitu Setawan Mereka Lagi Empat Hari Kemudian Borok Udah Bisa Balik Ke Starting Line Up Lagi Udah Selesai Suspension Dan Capital One Cup Round 3 Kalo Lawan Tim Sesama Premier League Norwich City Dan Main Muda Gue Senter Back Tadi Meminta Dimainin Dan Gue Bakal Pake Second Team Pastinya Untuk Pertandingan Cup Ini Dia Ntar Gue Bakal Masukin Pemain Tadi Simpson Gue Tengokin Cargill Yang Pastinya Cargill Tadi Udah Main Di Liga Jadi Gue Rotasi Sedikit Dari Second Tim Ini Yap Dan Di Midfield Dua Pemain Ber Overall 59 Wals Dan Matthews Gue Percaya Gue Turun Di Pertandingan Ini Jadi Starter Main Muda Kita Jadi Pastinya Bagus Buat jam Terbang Para Pemain Yang Gak Bakal Main Di Pertandingan Gede Kayak Pertandingan Liga Memang Penting Banget Dan Lagi Lagi Kita Berhadapan Lama Norwich Yang Kedua Kalinya Di Episode Ini Bosen Bosen Tapi Pastinya Karena Lanak Kita Beda Jadi Mungkin Gak Bosen Cuali Lanak Mereka Sama Persis Karena Biasanya Kayak Gitu Kalau Viva Curang Kalau Misalnya Main Hari Besok Main Lagi Tetap Eh Mereka Keluar Lineup Yang Sama Dan Staminanya Enggak Separah Stamina Pemain Kita Ini Dia Ada Berapa Perubahan Basong Tetap Main Di Center Back Tapi Duet Jadi Sekarang Sama Ryan Bennett Bukan Sama Russell Martins Tetap Berubah Dan Kita Di Perkuat Sama Juan Manuel Iturbe Pemain Pinjeman Dari Roma Tentu Pemain Overall Tinggi Sebenernya Di Roma Tapi Emang Gue Ngomong Di Awal Musim Mari Sekarang Tendangan Pelan Tadi Tadi Gue Ngomong Kayak Yang Dulu Gue Pernah Ngomong Di Episode Awal Gue Tuh Nggak Gitu Suka Main Pinjeman Karena Emang Kayak Nggak Kayak Pointless Banget Nggak Gunanya Kalau Misalnya Gue Mainin Dan Mereka Dapat Waduh Anjir Cekan dulu Belakang Bentar Jangan Merah Sih Anjir Kartu Merah Benit Ketujuh Wah Si Leftback Kita Royce Wiggins Harus Di Kartu Merah Anjir Benit Awal Ranti Sekarang Ada Mari Tendangan Langsung Mari Dan Itu Gol Pertama Kita Jadi Gol Tadi Kena Deflected Mungkin Karena Hujan Jadi licin Bola Dan Lihat Disini Mari Tendangannya Sudah Kena Berapa Pemain Norwich Dan Berhasil Kena John Raddy Doang Sebenernya Tadi Dan Untungnya Mereka Telat Buat Clearance Bola Jadi Gol Pertama Kita Tendangin 1-0 Bola Walaupun Kita Cuma Main Pake 10 Pemain Karena Tadi Wiggins Harus Di Kartu Merah Masih Dunggit 7 Konyol Banget Anjir Baru Mulai Langsung Dengar Merah Dan Gue Harus Mainin Piu Di posisi Liveback Kalau Gitu Uh Sundulan Mereka Tadi Dan Anjir Anjir Buang Kacau Gol Penyamak Kerudukan Langsung Dibalas Jerome Berhasil Nyetak Lul Dari Kemelut Depan Gol Kita Tadi Harusnya Buang Langsung Sijir Itu Gila Ngacau Banget Francis Tadi Rightback Gita Yang Blunder Di depan Gawang Federici Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Masih Gagal Itu Ruben Rasul Di Terseps Molson Dan Jadi Kedua Tim Anggron Jerome Gak Usah Nyetak Gol Manfaatin Kebingungan Depan Gawang Kita Sendiri Glenmary Tadi Nyetak Gol Pertama Lama Kedua Kita Mulai Matthew Tadi Overtop Ke Pew Dan Itu Tackle Lagi-lagi Berbahaya Kartu Merah Kak Kagak Tidak Funding Pasti Sial Emang Gue Tadi Dikartu Merah Langsung Anjir Masih Menit Ketujuh Gila Dan Matthew Dan Walski Harus Keluar Karena Emang Udah Cape Mereka Gue Masukin McRilton Juga Ghostling Dan Turbie Bakal Ganti Ghostling Sekarang Ke Tokyo Ranti Yes 78 Dan Ranti Bersenjatak Gol Kita Kembali Unggol 2-1 Sekarang Nice Blunder Tadi Back Mereka Dan Ranti Menganfaatin Umpan Dari Dan Ghostling Finanjat Kaki Kiri Ke Tiang Jauh Gol yang Bagus Banget Udah Dipesting Nganyampe Tinggal Bertahan 12 Menit Ini Bakal Melajuk Bola keempat Dari Capital One Cup Oke Loranti First Goal Ini dia Quigley Main muda kita Juga Terus Si Right Quigley Masih Masuk Dalam Anjir Masuk Ditahan Sama Radi Dan Injury Time Sekarang Bokani Anjir Sumpah Freaky Kebokani Masuk Anjir Di Injury Time Aduh Kacau Bicanda Si Dua Sama Mereka Lagi Lagi Nyamak Dulukan Dan Ini Freaky Yang Penting Sangat Buat Mereka Bagus Lagi Anjir Bokani Bagus Banget Ranti Yang Pendek Anjir Ngelewatin Palai Ranti Sumpah Dia Lebih Pendek Sendiri Selalu Di Banding Yang Lain Bener Penempatan Yang Luar Biasa Dari Bokani Dan Kacau Sumpah Tidak Freaky Sekarang Piu Coba Buat Sundut Yang Masih Gagal Basong Tadi Yang Jarvis Simpsons Tapi Dan Kita Harus Main Lanjut Ke Extra Time Karena Freaky Kbokani Tadi Yang Gagalin Keunggulan Kita Dan Masih Gak Sengpatan Buat Norwich City Push Ke Extra Time Aco Ngaco Bamford Sekarang Simpsons Anjir Jangan Lagi Sih Guang Tadi Sama Federici Hampir Habis Dibawa Pertama Dari Extra Time Ini Dan Itu Dia 15 Menit Pertama Dari Extra Time Jadi Kita Lanjut Ke 15 Menit Kedua Kalau Masih Imbang Kita Kita Langsung Langsung Adu Penalty Ini Dia Pak Lawan Norwich Yang Berhasil Masih Pertandingan Lanjut Ke Extra Time Yang Pasti Buruk Banget Buat Main Main Kita Pasti Udah Cape Banget Semuanya Basong Sekarang Anjir Federici Dan Wah Kacau Lagi-lagi Bokani Anjir Dan 3-2 Buat Norwich City Di menit Ke 111 Fuck Kacau Ini Nampatan Bagus Tadi Dari Federici Tapi Back kita Gak ada Yang cepat Anggap Buang Bola Dan Bokani Yang Pertama Kali Nyamber Bola Dan Langsung Tendangan Kenceng Ke Gawang Kita Faderici Dan Kita Kayaknya Yap Itu Akhir Dari Pertanian Dengan Juga Akhir Dari Perjalanan Kita Di Capital On Cup Musim Interus Kalah Di Round Ketiga Kalah Sama Tim Yang Udah Kalah Kita Dua Kali Di Episode Ini Norwich Fucking City Ya Lagi Lagi Kita Kalah Dari Mereka Dan Mereka Konyol Banget Padah Di Menit Kelapan Menurut Tadi Kita Sudah Unggul 2-1 Bukat Gol Dari Ranti Tapi Di Injury Time 90 Tambah 3 Free kick Dari Bokani Yang Memberi Harapan Lagi Buat Norwich City Dan Tadi 111 Pemain Yang Sama Yang Nyetak Gol Bokani Dan Menyudahi Mimpi Kita Di Capital One Cup Walaupun Sebenarnya Capital One Cup Gak Terlalu Penting Karena Pemenangnya Juara Capital Cup Gak Dapat Apa Jadi Sebenarnya Bukan Big Deal Kita Out Dari Cup Game Cuman Jeleknya Aja Kita Jadi Gak Bisa Ngasih Jam Terbang Buat Main Muda Kita Yang Di Second Team Karena Kompetisi Tersisa Tinggal Liga Jadi Kayaknya Itu Buat Episode Kali Ini Wiggins Suspend Jangan Lupa Buat Like Subscribe Ke Channel Dari CGM Gaming Dan Gue Bakal Temu Kalian Lagi Di Pesos Ayo Tien Bye Bye